Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi di channel Lekoplog dan kali ini Mimin akan membahas tentang game play to earn magic craft ya teman-teman dimana game magic craft ini adalah game nft play to earn berjenre mobile bisa kalian lihat disini gameplaynya udah ditampilin di websitenya dan ini seru banget sih tonton Mimin udah coba game ini ya dan ini memang seru gamenya dan untuk game magic craft ini sudah tersedia di iOS Android Windows dan Steam ya tonton jadi kalian bisa langsung download ya di Play Store maupun App Store ya teman-teman nah disini untuk magic craft ini ada dua mode teman-teman dimana ada mode web 3 slide to earn sama mode web web2 standar teman-teman dimana kalau misalnya di web2 standar kalian itu istilahnya memainkan game yang biasa ya teman-teman ya standar nanti kalian bisa dapetin item ingamenya bisa naikin level heronya dengan mendapatkan kartu untuk meningkatkan heronya terus push rank juga dapet koin ingame dan lain-lain nah untuk di mode web 3 slide to earn ini kalian nanti bisa dapetin reward ya teman-teman berupa magic craft token dan untuk info detail cara gimana ngejalanin slide to earnnya disini ada video tutorialnya nanti kalian bisa cek sendiri aja dan disini juga untuk web2 standarnya juga ada tutorialnya nanti kalian bisa cek aja ya tonton di websitenya karena kalau misalnya kita bahas satu-satu di video ini nanti videonya bakalan kepanjangan dan di video ini Mimin mau ngefokuskan ke event yang diadakan oleh magic craft dan box tradex ya teman-teman dimana kalian disini nanti bisa mendapatkan token magic craft juga cuman untuk misi di event ini tuh mudah banget ya tonton nah disini untuk eventnya ini berhadiah total Rp50.000 token magic craft dan 20 box token ya teman-teman per orang nah untuk cara ngikutinya gimana min ini cara ngikutinya gampang banget ya dimana kalian itu registrasi di gamenya nanti kalian mainkan gamenya nanti hasil menang atau hasil kalian memainkan gamenya itu kalian posting di discordnya magic craft ya teman-teman disini juga ada info lebih detailnya ya teman-teman dimana untuk hadiah 50 magic craft token ini bakalan dibagi ya teman-teman jadi untuk juara satu itu nantinya bakalan dapat Rp5.000 magic craft token juara Rp4.000 magic craft token juara Rp3.000 magic craft token dan juara Rp4.000-5 itu dapat Rp2.000 magic craft token dan juara Rp6.000-10 itu bakalan dapat Rp1.000 magic craft token dan sisanya yang Rp29.000 magic craft ini bakalan dibagiin ya ke peserta yang ngikutin event ini juga dan disini untuk pemilihan pemenangnya itu berdasarkan screenshot yang dikirim di discord jadi semakin banyak kalian ngirim screenshotan hasil permainan kalian gitu ya kalian bakalan berkesempatan lebih besar mendapatkan juara satu teman-teman cuman kalian disini untuk maksimum kalian ngirim screenshotnya itu perhari 10 kali ya teman-teman jadi kalian bisa nge-push nih kalian mainkan gamenya minimal 10 kali dan kalian setiap menang itu kalian screenshot nanti kirim 10 screenshotan itu ke discordnya teman-teman cuman disini Mimin bakalan ngasih tahu dulu ya sebelum kalian ngirim screenshotannya gitu ya kalian itu harus ngikutin misi di event box tradex sama magic craft ini teman-teman kalian nanti langsung bisa ngikutin event ini ya melalui link di bawah setelah kalian masuk linknya kalian Scroll ke bawah nih disini kalian wajib banget yang ngikutin misi yang disini dan misinya itu gampang-gampang jadi kalian jangan khawatir ya disini kalian harus follow Twitter box tradex terus kalian retweet juga terus gabung ke box tradex discordnya follow Twitter magic craftnya terus gabung ke discord magic craftnya dan yang terakhir itu kalian bisa yang namanya itu kirim screenshot ya teman-teman jadi sebelum kalian kirim screenshot setiap harinya kalian wajib ikutin semua ini misi ini jadi kalian harus menyelesaikannya dulu ya tonton sebelum kalian nge-push kirim screenshot nah disini Mimin mau praktek ini disini kita harus follow Twitter kita pergi dan klik ikuti ini setelah ikuti kita tinggal follow aja nih kita follow disini Mimin udah follow ya nanti kembali lagi dan klik verifikasi teman-teman cukup mudah ya Nah disini setelah verifikasi kalian klik aja out to rise f dan untuk misi pertama kita sudah berhasil teman-teman lanjut ke misi yang kedua ya teman-teman kita follow Twitter magic craftnya sama seperti yang tadi kita ikuti nanti follow setelah follow kita kita kembali dan kita verifikasi teman-teman kita klik out to rise up lagi setelah sudah kita lanjut ke misi yang ketiga disini kita harus nge-retweet ya tonton kita klik nanti bagikan setelah bagikan kita langsung post aja tonton atau repost ya Nah setelah itu tinggal kembali lagi dan verifikasi mudah banget Oke disini sudah tinggal misi yang keempat teman-teman misi keempat gabung ke magic craft discord kita klik gabung ya di sini join magic craft setelah join kita tinggal kembali lagi dan kita verifikasi nah disini kita klik ya authorize lagi Oke disini kita udah berhasil dan kita lanjut ke gabung box tradex discord ya tonton kegabung lalu kita klik eh continue to discord nah disini untuk misi yang terakhir ini adalah pos hasil pertandingan ya tonton jadi kita di sini nanti setiap harinya tinggal kirim screenshot-an hasil pertandingan kita di magic craft aja ya tonton dan maksimalnya itu perhari 10 kali teman-teman jadi kalian wajib nge-post ya dimana kalian harus memainkan nih 10 kali ya minimal sehari dan hasil pertandingannya kalian kirim di channelnya magic craft nah nanti kalian pergi aja setelah pergi disini nanti dibawa nih dibawa ke sini nah nanti kalian itu kirim aja nih hasil screenshot-an pertandingan kalian dan ketika kalian kirim screenshot-annya sertakan UID akun buat tradex sekalian sama game ID nya ya tonton game ID dari magic craft nya oke contoh kayak gini nih disini Mimin mau ngirim screenshot-an hasil pertandingan Mimin ya nah disini Mimin udah nyelesain lima pertandingan disini kita tinggal upload aja ya bentar nah setelah itu buka nah nanti setelah kalian kalian pilih screenshot-an kalian pilih screenshot-an kalian kalian tulis nih UID 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 terus isi UID kalian disini UID Mimin adalah 10.3995 10.3995 bentar kita ulang lagi 10.3995 10.3995 nah nanti kalian itu masukin juga game ID kalian ya teman-teman game ID kalian game ID Neko block nah jika sudah seperti ini kita tinggal enter aja guys nah sudah jadi dia seperti itu gitu doang guys Min untuk cara dapetin UID nya gimana nah nanti kalian kembali ke ini ke botradex kalian disini nanti langsung tertera kok UID kalian nih contohnya kayak UID Mimin disini 10.3995 dan untuk cara dapetin username atau ID di game nya kalian nanti nanti masuk ke gamenya aja ya teman-teman disini Mimin mau contohin juga atau istilahnya mau ngasih gameplaynya juga ya biar kalian tahu gameplaynya kayak gimana dan sekaligus mau ngasih tahu ke kalian gitu cara ngeliat ID atau username dari game kalian tuh gimana ya Oke lanjut ke gamenya cuy Oke guys ini adalah tampilan utama dari game Magic Craft nya ya teman-teman Nah untuk cara dapetin username atau ID nya disini nanti kalian klik aja profile nanti disini tertera nih ada player ID sama username kalian nah kalian bisa cantumin nantinya di channel discord nya itu UID sama player ID kalian ya tonton username juga nggak papa ya lebih baik kalian cantumin semua aja biar enak gitu ya Oke tanpa bahasa basi Mari kita coba mainkan game Magic Craft nya ya tontonan disini Mimin pilih hero yang namanya dokter Luz ya di sini dia bisa nge-summon senjata jadi Mimin suka banget karena hero nya lucu juga ya kalau menurut Mimin nggak tahu kalau menurut kalian Oke kita langsung play aja dan tentunya disini selain hero ini juga masih banyak ya tontonan dan memiliki skill unik masing-masing Nah kalau misalnya di dokter Luz ini dia bisa nge-summon meriam ya jadi kita bisa terbantu ya atau bisa nyerang musuh dengan tambahan damage yang diberikan oleh meriam ya yang kita summon gitu Oke kita disini tinggal tunggu aja dan kita udah masuk nih teman-teman dan BTW untuk di Magic Craft ini MOBA yang 3 versus 3 ya teman-teman jadi kalian disini memainkannya 3 versus 3 kita langsung aja memainkannya yang Mimin mainkan ini mode yang istilahnya rebutan poin jadi semakin banyak kita nge-kill dan bisa ngamanin eh lokasi A atau B yang disini nih Aduh-aduh bentar-bentar Mimin nggak fokus jadi kita bakalan dapet poin guys Oke sabar sabar sabar-sabar cuy Aduh dikroyok aduh Oke ada temen kita nah gitu kita summon meriam tuh guys enaknya hero ini kayak gini guys cuman ya untuk darah meriamnya ini ya agak tipis cuman untuk damagenya lumayan lah disini juga ada yang pakai hero yang sama seperti kita nih guys dan disini ada satu mode lagi dimana di mode itu tuh kita harus apa ya ngamanin bola dan dorong bolanya gitu guys Aduh-aduh sakit dan ini astaga ini ngeselin banget nih hero nih hero bisa ngilang loh tiba-tiba di depan mata aja wah disini poin kita kalah guys semoga aja menang ya dan ini untuk minimal matchnya ya minimal matchnya itu rata-rata lima menitan itu udah bisa selesai gitu jadi ini terbilang apa ini tiba-tiba di belakang cuy sabar-sabar nice kita nge-kill ini seru sih guys serius guys jadi kalian wajib download juga ya sama kau Oke untuk mempersingkat waktu mungkin disini Mimin bakalan nge-cut videonya ya Oh no kita kalah disini guys tapi nggak papa lah yang penting disini Mimin udah ngasih tau gameplaynya gimana ya cuman kalau misalnya kalian kalah kalian jangan dipost di ini guys saran Mimin kalian post kalau misalnya kalian menang ya barulah kalian kirim ke channel discordnya gitu kalau misalnya kalah kalian kirim aduh janganlah jangan lebih baik kalian itu kirim kalau misalnya kalian menang guys dan mungkin itu aja sih untuk gameplaynya ya tonton Nah selain event ini juga ada botradex sama magicraft ini bakalan ngadain turnamen guys turnamen itu diadakan pada tanggal 9 September ya tonton dan diadakan secara live di botradex jam 7 malam tonton dan nantinya ada foto-an sama watch-to-an juga jadi kalian nanti pantengin aja ya dan nobar pada tanggal 9 September 2023 ya teman-tonton dan jangan lupa juga nanti vote tim Mimin ya karena Mimin juga berpartisipasi di turnamen ini dan Mimin ngirim tim dan Mimin namain timnya itu adalah Neko Fosu Yap jangan lupa vote dan doain semoga Mimin menang ya mungkin itu aja info yang bisa Mimin share kali ini guys semoga info ini lebih bermanfaat dan jangan lupa manfaatkan eventnya karena disini eventnya 100% gratis jadi jangan sia-siain event ini guys mungkin itu aja yang bisa Mimin share dan sampai jumpa di next video guys dah semuanya